hai 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 Nah kalau kalian udah baca untuk tamail ataupun subjudul kali ini aku mau bikin rujak jeruk santang madu yang manis segar guri nikmat segera segera banget apalagi ini kalau pakai es batu atau disimpan di lemari preser terlebih dahulu ya jadi dingin seger pedes kuri nikmat untuk selengkapnya you simak channelnya Gaspok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurra Sun Hai doodol wilayah supi Tumacana Hai doodol kumadaran masyarakat mudah-mudahan selalu dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke dan sukses selalu tentunya ya bagi kalian yang udah silatur lain ke tempat ini berkah berkah nah duh ini bener-bener gerah panas banget hari ini cuaca entah kenapa panas banget gerah banget dan uh kayaknya enak bikin sesuatu kalau kalian udah nonton udah baca tamai apapun subjudul sekalian udah tau kalian dari ini ya nah pada kesempatan kali ini aku mau bikin rujak jeruk santang madu yang seger manis gurih pedes seger pokoknya enggak usah sama-sama kita langsung aja ini dia untuk cara pembuatannya dulu untuk kalian biar kalian bisa duplikan pencubannya di rumahnya baiklah untuk duduk di rumah kita langsung aja untuk bahan-bahan pembuatan rujak jeruk santang madu yang seger ini dia nih untuk bahan-bahannya ini aku pakai secukupnya jeruk santang madu ini yang aku asam-asam manis seger aku pakenya ya dan ini aku pakai juga untuk dua sendok makan gula pasir atau gula putih nah ini aku pakai dua sendok makan untuk cabai bubuk mau merek apa aja boleh ini aku pakai secuil garam biar ada rasa gurih gurih asinnya dan ini aku pakai satu sachet madu rasa boleh pakai madu apapun juga ya suai selera aja ini karena simple ya dan kita langsung aja ini aku buat kita buka dulu untuk satu buah jeruk santang madunya ini aku belinya yang asam manis ya jadi seger banget dan ini kita rendos ya aku pakai sendok kalau ada cowet mutu boleh pakai itu ya Nah kalau udah keluar untuk air airnya biar seger banget ada rasa-rasa dari jeruk santang madunya ini kita masukkan untuk gula pasir semuanya aja jangan bersisa Oke kita aduk-aduk gula galoh kata kalau orang Sundama di gula galoh biar rata ya nah kalau udah tercampur rata kita masukkan ini cabai bubuk sesuai selera ini aku pakai sedikit demi sedikit aja kita sisakan sedikit aja kalau suka pedas bisa ditambahkan untuk cabai bubuknya kalau kurang suka pedas bisa dikurang kurangnya sesuai selera aja nah kita langsung buka buka semua jeruk-jeruknya kita unboxing ya ini karena aku belum buka untuk jeruknya jadi sekarang kita buka-buka jeruknya ini udah dimasukkan ke dalam sambalnya dan kita buka lagi yang lainnya ya oke kalau kalian mau perbulir ataupun per per biji tapi aku ini per buah-per buah ya jadi nanti itu enak banget waktu di mulut itu bakal muncar-muncar asam pedas dan juga bumbu rujaknya itu dipadu-padankan jadi kenikmatan yang hakiki bener serius deh oke ini cocok banget untuk cuaca panas-panas kini ya apalagi-lagi menderang panas ampun ini tuh obat segala obat 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 cenghar obat cenggar hmm and why kalau kalian mau pakai jeruk apapun juga gak masalah ya yang ada aja karena ini jeruk mini jeruk santamadu itu khas banget rasanya itu ada manisnya ada asamnya dan enak banget jadi aku pakai ini nah by the way untuk yang udah bergabung aku ucapkan salam kenal salam suratu rahim bagi anda yang baru bergabung dan buat anda yang udah lama bergabung aku ucapkan terima kasih semoga istiqomah berkah barokah dan juga sehat sukses selalu ini ini udah di unboxing ya untuk si jeruknya dan kita aduk-aduk ya sampai tercampur rata di gula galoh itu mudah simple banget kalian di rumah juga bisa untuk cobain di rumah ini aku udah share juga untuk bisa kalian duplikat di rumah mencobanya di rumah dan ini aku pakai madunya jangan lupa kita buka kita enggak kebuka dan kita buka lagi ya bener-bener membuka dan kita kucurkan ini untuk madunya biar tambah cita rasa yang khas banget kita gula galoh ini bener-bener untuk kuahnya yang nyemek-nyemek itu wuh kalian bisa tambahkan untuk air putih kalau kalian suka yang berkuah kalau kalian suka yang benyek-benyek becek-becek sedikit kalian udah cukup sekian aja dan ini dia nih wuh ini bener-bener langsung aja kita untuk ecip-ecip ya ini dia nih untuk rujak jeruk santang madu yang segar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dapat menduplikat di rumah mencobanya di rumah kali ini aku langsung aja untuk ecip-ecip review oke kita cobain ya wuh ini untuk kuahnya nyemek banget ya dan wuh ini glowing banget tuh kental langsung aja kita cobain yang terdudur-dudur semua di rumah wuh ini langsung aja aduh 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 ini bener-bener podes serba-bener podes gurih asam segera nikmat banget bener-bener uuh ini waktu si jeruknya munculat di dalam itu char segera asam manis dengan gumbunya yang pedes manis gurih padua dan yang haji uuh apalagi bau dari si maru itu kerasa banget untuk kemarin saya ini pas banget menurut aku ya bener-bener bener-bener coba ini yang coba ini yang coba ini yang sedikit orange mudah-mudahan manis ya sedikit asam pedes kurih enak banget segar bener-bener seru gue wajib coba oke lebih banget wajib coba yang untuk dulu-dulu dirumah oke aku mau habisin ini terima kasih buat semua dulu-dulu yang udah pantengin dari awal sampai akhir semoga kalian selalu dimana pun kalian berada dan jangan lupa untuk yang belum subscribe like dan komentarnya jangan lupa untuk subscribe dan komentarnya aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak kehilang video-video transition dari aku tentunya ini aku gak kuat lagi seger dan mau habisin oke akhir wal kalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you di next video jangan lupa untuk mencoba selamat menikmati